All together is good I just wonder if you like me I can show you my love here it is Hi guys, welcome back to my channel Cahayaske guys Kali ini guys, aku bakal ngasih mesin Cara membuat dress baru Menggunakan props di Sakura School Simulator Langsung aja kita mulai Nah, pertama-tama Seperti biasa kita ganti dulu ya guys Bajunya Untuk baju disini aku pilih Baju, bentar guys Aku pilih dulu ya guys bajunya Nah guys, ini aku ganti pakaian Ke baju party dress Setelah itu kita beri warna guys Seperti biasa untuk warna disini bebas ya guys Kalo aku mungkin Beri warna pink guys, yang ini Pink yang muda ini ya guys Setelah itu kalian bisa cari Tempat yang cocok untuk nariz debutan Kalo aku mungkin Disini Nah, terus kalian tinggal ke cara edit Item, props, furniture, zabuton Nah, ini bentar guys Terus zabutonnya kita beri material Yang sama dengan lantainya Seperti ini ya guys Materialnya kan kotak-kotak Berarti material yang ini Nah, setelah itu kalian bisa langsung Action sheet Kareedit, pose mode Disini kalian bebas pilih pose apa aja Kalo aku pilih pose tag daily Yang nomor 10 ya Yang sit suji OGG guys Tinggal kita atur aja Musen speednya Nah ya Bentar guys Nah Lalu kalo udah Kalian bisa langsung Atur kamera dulu guys Ini kan kameranya agak ke atas Gini ya Kayak gini Setelah itu Kalian bisa langsung ke item Props Primitive object Disini kalian bebas Mau pilih dressnya itu Mau dress panjang Pendek atau sedang Kalo aku dress panjang ya guys Terus disini kalian bebas Mau pilih dari Hemisphere atau cone ya guys Untuk bikin bajunya Kalo aku dari Hemisphere guys Yang diberi warna Pink Tapi yang agak Tuan dikit ya Setelah itu Seperti biasa Kita atur juga Nah ini Nah Ini besar gini Terus diatur deh Nah Kayak gini guys Nah ini Bebas ya guys Kalo kalian mau bikin Agak ngembang Bisa kalian ngembangin Kayak gini Tapi kalo gak mau ngembang Ya agak Di segini Dikiniin Kalo aku Mau bikin yang ngembang Gitu ya guys Nah Seperti ini guys Setelah itu Kalo udah Oh ya Bentar Ini aku ganti Materialnya ke gelas aja Terus beri warna Pink yang ini Yang sama yang tadi Terus kita copy Hemispernya Centang same position Dan pencet Hemisphere Cone 1 Setelah itu Kalian bisa beri Material normal Atau beri material lain guys Nah ini aku beri Warna Pink yang ini Yang ini ya guys Atau hitam ya Yang ini aja Terus kita Atur aja ya guys Nah Diatur ya Setelah itu Rotationnya kalian Ini ya Dicentang 15 derajatnya Dan diatur Seperti ini Nah Setelah itu Kalian bisa langsung Copy Hemispernya Dan di bagian rotation Kalian pencet E plus ya Nah Ini sebanyak 2 kali 1 2 1 2 1 2 Dan yang terakhir 1 2 Nah Nanti Asalnya jadi Seperti ini Ini guys Lalu Kalau udah Disini Kalian bisa Tambah hiasan Kalau aku mau Bikin hiasan Dari Con ya guys Ini Oke Aduh Jadi Kenapa ini Nah Terakhir ini Mesbirnya Wala Collisionnya Belum dimatiin Guys Ngeteges Collisionnya Sering dimatiin Selalu dimatiin Betul Nanti Kayak gitu Lagi Kayak gitu Tadi Nah Ini Fontnya Sama Collisionnya Juga dimatiin Terus Diberi Material Kalau Aku Beri Material Metallic Ya Guys Terus Diberi Warna Untuk Warna Disini Aku Pilih Warna Hitam Nah Ini Aduh 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 Nah Sepertinya Guys Aduh 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 Nah Ini Kalau Kalian Mau Bikin Kayak Gini Ya Guys Setelah Itu Disini Aku Mau Kopi Hemisphere Yang Nomor Dua Tak Beri Material Normal Terus Diberi Warna Hitam Nah Ini Dikit Tapi Kayak Gini Dipendek Gitu Nah Aku Enggak Warna Lain Guys Warna Ungu Oh Putih Putih Nah Diatur Kayak Gini Ya Nah Seperti Ini Guys Setelah Itu Kalian Bisa Bikin Hiasan Untuk Di Belakang Kalau Aku Mungkin Ntar Dulu Aku Mau Bikin Hiasan Untuk Pinggang Dari Silinder Yang Diberi Warna Hitam Guys Terus Kolisannya Jangan lupa Kita Matiin Ya Guys Kita Kecilin Nah Diginiin Soal Itu Atur Aja Nah Soal Itu Agak Diginiin Ini Oke Oke Ini Bisa Dari Item Lain Ya Guys Kalau Kalian Mau Yang Ini Terus Diatur Nah Terus Terus Kalau Udah Disini Aku Kopi Silindernya Untuk Bagian Tangannya Aku Tambahin Sedikit Ya Guys Untuk Bagian Tangan Walaupun Tangannya Udah Ada Tuh Kayak Bagian Diasanya Tapi Aku Tambahin Aja Ya Guys Biar Warnanya Bisa Dibedain Bisa Dibikin Beda Nah Terus Diberi Warna Warnanya Pink Atau Engga Ini Warnanya Aku Bedain Warna Pink Yang Ini Setelah 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 Disini Aku Mau Bikin Hiasan Untuk Di Belakangnya Aku Mau Bikin Dari Apa Ya Kira Kira Aduh Malah Kepencet Speed Don Guys Gak 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 Apa Apa Kira Kira Oh Hemisphere Yang Ini Yang Nomor Tiga Kopi Nah Kayak Gini Jadi Kayak Y Plus Satu Kali Tapi Terus Dibikin Pendek Dibikin Masuk Kedalam Itu Nah Terus Diberi Warna Lain Ini Mungkin Biru Terus Ungu Wajah Terus Kita Kopi Hemisperenya Y Plus Sebanyak Terserah Berapa Kali Oh Dua Kali Aku Satu Dua Satu Dua Satu Dua Nah Sampai Seperti Ini Ya Guys Nanti Hasilnya Jadi Seperti Ini Lalu Kalau Udah Disini Hemisperenya Yang ada Di Tangannya Aku Kopi Eh Hemisperenya Silinder Kopi Diberi Warna Beri Material Gloss Diberi Warna Hitam Nah Lalu Kalau Udah Disini Kita Bisa Tambah Hiasan Lagi Ya Guys Kalau Aku Mungkin Mau Tambah Hiasan Untuk Di Belakang Dari Wow Guys Polisinya Kita Matiin Terus Kita Atur Beri Material Gloss Dan Diberi Warna Pink Oh Pink Yang Ini Aja Guys Nah Terus Diatur Aja Guys Diaturnya Oh Ini Nah Kayak Gini Ya Guys Terus Ditipisin Nah Ini Terus Agak Diatur Nah Ini Sudah Dek Kayak Gini Guys Gak Dilebarin Nah Ini Aku Pencet Multi Silinder Yang Ini Sama Silinder Yang Ini Oh Gak Bisa Harus Satu Satu Berarti Silinder Yang Ini Nah Terus Silinder Yang Ini Juga Nah Kayak Gini Guys Tuh Terus Wall Yang Ini Aku Copy Beri Warna Hitam Nah Setelah Itu Disini Aku Mau Tambah Hiasan Apalagi Kayaknya Udah Cukup Ya Guys Nah Jadi Ini Dari Depan Dan Ini Dari Belakang Nah Bentar Guys Nah Segitu Dulu Ya Guys Untuk Videonya Tapi Sebelum Menutup Video Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Bye Sampai Ketemu Lagi Guys Bye Bye Dadah Guys